Halo bos, darlaku semuanya yang aku sayangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya siapa? Tentunya Satrio Komsin, bener Dan akan selalu di diary Satrio Komsin Sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan Dirindukan Ya Allah, kalau udah malem Masya Allah gue tuh suka belibet ngomongnya Ini mohon maaf ya, 4 hari terakhir aku kontennya horor, horor, horor Karena memang sudah terdesak sekali dengan DM-DM temen aku yang sudah berbagi cerita Dari viewer-viewer juga yang sudah berbagi kisah Jadi aku harus upload si horor-horor itu selama 4 hari berturut-turut Sebenernya masih banyak sekali konten horor yang mau aku buat Karena skripnya pun sudah aku siapkan Tetapi sabar buat kalian penggemar horor Dan kali ini saya akan kembali membahas tentang seputar dunia beauty pageant Tapi sebelumnya seperti biasa saya akan mengingatkan kamu untuk subscribe bagi yang belum dan bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Dan buat kalian yang terus mendukung channel ini dari awal sampai hari ini Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan rezeki kalian Dan menjauhkan kalian dari berbagai macam penyakit Terutama covid-19, corona dan segala macam yang sekarang sedang merajalela di atas dunia fana ini Supaya kalian gak seperti Mr. Nawat alias Papi Nawat yang mau kita bahas di video kita kali ini Oke, kita langsung aja bahas dan masuk ke video utamanya Yo! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kalau kita membahas tentang Miss Grand International Tentunya tidak bisa lepas dari sosok Papi Nawat Seorang nasional director dari Miss Grand International tersebut Dimana ajang pageant ini berdomisili atau berpusat di negara gajah putih alias Thailand Dan seperti kita semua tahu bahwa kemarin-kemarin dan sampai hari ini Papi Nawat ini sedang dirawat karena terpapar virus covid-19 Sebenarnya kita sedih ya Tetapi ada berita lagi yang lebih menyedihkan dan menghebohkan jagat perpejenan Bahwa Papi Nawat ini beberapa waktu yang lalu sempat dikeluarkan dari rumah sakit Ini tempat dimana beliau dirawat Dan kenapa itu bisa terjadi dan katanya dia tidak sendiri Nah, dengan siapakah dia dikeluarkan dan ditegor, mendapatkan tegoran dari pemerintah setempat Nanti kita akan bahas satu per satu Tetapi kita terlebih dahulu akan membahas Papi Nawat ini Jadi ceritanya adalah seperti ini Jadi sebenarnya semuanya berawal dari kontes pemilihan Miss Grand Thailand Yang lebih tepatnya adalah Miss Grand Samut Sakon Yang diadakan pada tanggal 26-27 Juni yang lalu 2021 Di Teater Mirin di Distrik Hua Kuang, Bangkok Dan di sebuah video itu yang membuat heboh adalah Nampak di situ si MC dan para pesertanya tidak menggunakan masker Emang ada sih beberapa pintar tamu yang memakai face shield Face shield ya Yang penutup wajah, pelindung wajah itu Tetapi dan mereka itu seperti tertangkap kamera tidak menjaga jarak gitu Tidak apa namanya Physical distancing Dan di situ sebenarnya sudah menjadi permasalahan Dan ajang tersebut sebenarnya sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat Dari aparat setempat Tetapi tidak dengan pelanggaran protokol kesehatannya Tetap mendapatkan teguran Dan benar saja guys ya Ternyata setelah acara tersebut berlangsung dan usai Itu ada 22 peserta yang terpapar virus COVID-19 dan 13 nya adalah dari finalis Jadi ada 22 orang nih dari panitia, dari penonton itu terpapar virus COVID-19 dan 13 nya itu adalah dari finalis Termasuk salah satunya si yang di luar finalis adalah Pak Pinawat Bahkan sang pemenang kontes tersebut Miss Grand Sumutsakon Yang bernama Poncanok Srikayo Srikayo, kayak orang Minang ya Itu juga terpapar Pemenangnya aja terpapar guys Dengan terpaparnya Mr. Nawat dan juga sang pemenang Itu membuat ajang tersebut menjadi sorotan publik disana Karena seperti tadi saya bilang Tersorot kamera bahwa mereka tidak melakukan physical distancing Dan ada beberapa peserta Bahkan seluruh peserta dan MC nya tidak menggunakan masker Dan salah satu dari peserta itu Sempat memberikan kesaksian di media Bahwa mereka mendapatkan teguran dari pihak panitia untuk melepas maskernya Jadi kayak disuruh melepas masker sepanjang acara Dan tidak dianjurkan untuk physical distancing tadi Tapi ini penurut pengakuan si peserta ya Tentang betul atau tidaknya ya saya nggak tahu Dari sini kontan ajang tersebut mendapat kritik yang begitu ganas dari publik disana Sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian setempat Apalagi setelah salah satu dari kontes tanajang tersebut Meninggalkan sebuah pesan di sosial media Jadi di sosmed dia berceloteh bahwa yang seperti saya tadi bilang Disuruh melepaskan masker dan juga tidak dianjurkan untuk physical distancing Bahkan mereka itu jika mengancam mundur dari kontes tersebut Karena takut kena covid itu mendapatkan ancaman Sehingga mereka harus membayar denda yang cukup tinggi gitu katanya Dan dari celotehan tersebut Alhasil pihak penyelenggara panitia mendapatkan teguran keras Bahkan sang nadir pun dalam hal ini adalah papi nawat Dapat diancam dengan tuntutan pidana Nah yang lebih parahnya lagi Konon di antara peserta itu sudah memang ada yang terpapar covid sebelumnya Tetapi kasus ini cenderung ditutup-tutupi dari peserta lain Supaya apa ya tentu saja supaya peserta lain itu tidak mengundurkan diri Dan yang lebih membuat kasus ini sangat disorot di sana Seperti kita tahu lonjakan kasus di negeri gajah putih tersebut Alias Thailand itu memang sedang tinggi-tingginya Yaitu mencapai 345.027 kasus covid-19 Dengan 2.791 kematian Wow Tapi bagaimanapun juga Namanya orang juga sudah terpapar ya guys Sudah terinfeksi covid-19 Ini kan gak bahaya kalau Ini kan bahaya gitu maksudnya kalau gak dirawat Termasuk apalagi papi nawat kan umurnya juga udah bukan ABG lagi Umurnya udah sekitar lima puluhan Akhirnya papi nawat ini mendapatkan gejala yang lumayan parah Yang menyebabkan beliau itu harus dibantu sistem pernafasannya dengan menggunakan oksigen Dan dirawat ekstra dan lumayan ketat di sebuah rumah sakit di Bangkok sana Tetapi di suatu hari Mr. Nawat ini merasa bahwa pelayanan untuk pasien covid di negara tersebut Terutama di rumah sakit tersebut sangatlah lambat Dan ini mendorong papi nawat untuk berceloteh di facebooknya dia Dan celotehannya papi nawat tersebut mendapatkan reaksi keras dari salah seorang dokter disana yang bernama Kalau gak salah namanya Salim ya Kalau salah mohon dibenarkan di kolom komentar Yang kemudian dia menendang papi nawat atau seperti semacam mengusir gitu papi nawat untuk keluar dari rumah sakit dan mencari rumah sakit lain saja Tetapi setelah itu papi nawat seperti merasa bersalah dan kemudian menangis mungkin ada parnotnya juga Karena dia itu sebenarnya dijadwalkan keluar dari rumah sakit baru di tanggal 29 Juli nanti besok Eh hari ini ya kan Tetapi waktu itu kan ini baru kejadiannya tuh 5 hari yang lalu sudah dikeluarkan Nah kalau dia keluar sementara dia harus meminum obat Harus dirawat intensif Masih harus pakai oksigen Dimaskerin oksigen Terus dia keluarkan takutnya kenapa-napa Nah dari kasus ini sebenarnya kita harus banyak belajar ya Bahwa pertama bahwa kasus covid-19 ini memang sedang galak-galaknya Dan kita tidak boleh sama sekali menyepelekan virus covid tersebut Dan yang kedua jangan pernah menyepelekan protokol kesehatan Jaga jarak, physical distancing Kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah keluar rumah Dan kalau keluar rumah pakai masker Bila perlu double Tiga selalu bawa hand sanitizer Kayak aku nih misalkan abis keluar aja Misalkan aku harus ke warung beli makanan atau belanja sayur Itu aku selalu begitu pulang Aku langsung masuk ke kamar mandi untuk cuci tangan dan cuci muka Dan itu sebenarnya ini adalah antisipasi yang paling bisa kita lakukan Walaupun kita merasa kita masih muda dan kuat Untuk tidak terpapar virus covid Virus covid tersebut Tetapi yang namanya virus itu kan nggak ngeliat umur Namanya penyakit nggak ngeliat umur Mana itu virus kan kecil banget Nggak segede-gede dosa kan Jadi kita memang harus ekstra berhati-hati Supaya kita tidak seperti papi nawat dan yang lain-lain Nah yang lain-lain ini siapa? Konon katanya yang berceloteh di sosial media ini Tidak hanya papi nawat seorang Tetapi Amanda Miss Universe Thailand 2020 Dan juga Nam Miss Grand Thailand 2020 pun ikut berceloteh Yang mengakibatkan Nam dan Amanda ini alias Mbak Bronis ini Harus mendapatkan teguran bahkan harus membayar denda sejumlah berapa baht Yang dinilai cukup tinggi karena ini menyinggung pihak pemerintah di negeri Thailand tersebut Karena sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan pihak rumah sakit Kan lonjakan kasusnya itu lagi tinggi Dan di sana mungkin pelayanannya juga Tenaga medisnya kan juga tidak sebanyak kita Mereka kan penduduknya sedikit Sementara pasiennya banyak banget Tetapi dari pihak pasien pun Seperti Nam, Amanda, dan Papi Nawat Itu juga sebenarnya kita harus memaklumi Bahwa orang kalau kena COVID Apalagi dengan gejala yang cukup berat Itu parnoknya kan berkali-kali lipat Jadi dia merasakan bahwa pelayanan kesehatan itu kok Lambat-lambat aja Jadi sebenarnya ini cuma kesalahpahaman menurut aku Dan kalian para pageant lover Aku himbau untuk mendoakan Papi Nawat Nam ataupun Amanda Agak segera sembuh dan pulih total Karena kasus ini menyebabkan sebuah berita yang tak kalah buruknya lagi Bahwa event Miss Grand International 2021 Terpaksa ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan Tentu saja ini merupakan hal yang tidak kita inginkan bersama Karena kita udah gak sabar lagi untuk menantikan lebaran pageant Apalagi Miss Grand International adalah sebuah ajang yang lagi naik Yang lagi ditunggu-tunggu karena kemasannya emang bagus Jadi itu guys info kali ini Dan semoga kita semua terbebas dan terhindar dari virus COVID-19 Dan bagi kalian yang mungkin saat ini sudah terpapar Sudah sedang dirawat Saya ucapkan selamat beristirahat dan cepat sembuh pulih total Dan yang lain yang masih sehat Saya berdoa agar kita semuanya terhindar dari virus tersebut Bergejala ataupun tidak kita terhindar Dan virus COVID-19 segera sirna dari atas muka bumi ini Sehingga segala sesuatunya berjalan lancar Karena sekarang orang tuh udah pada kena dampaknya tuh udah banyak banget Pedagang, artis banyak banget Roda perekonomian juga gak lancar-lancar banget Ajang-ajang pemilihan juga jadi lebaran kita mundur Jadi kelamaan puasanya ya kan Karena lebarannya mundur Oke guys sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Dan sekali lagi jangan skip iklan Subscribe bagi yang belum Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan terima kasih kalian sudah mau menjadi jalan riski Dari Tuhan Yang Maha Esa menuju ke saya Sehingga saya teringankan dari krisis-krisis selama pandemi ini Oke thank you Darla Oke thank you my boss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semakin viral Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.